Meski nyaris dibobol pencuri, aktivitas bank Pundi Bengkulu tetap berjalan normal. Sebelumnya, aksi percobaan pembobolan bank di Jalan Sudirman tersebut terjadi minggu malam. Tim identifikasi Polresta Bengkulu langsung mengolah TKP. Percobaan pembobolan bank dilakukan seorang perempuan. Tersangka berupaya masuk bank dengan menjebol tembok bank dari ruko kosong yang letaknya bersebelahan. Aksi tersangka menjebol tembok bank menggunakan palu dan linggis diketahui karena alarm bank berbunyi. Meski tersangka mengaku beraksi seorang diri, polisi masih menyelidiki kemungkinan adanya tersangka lain. Dan yang pertama kali kita berhasil mengamankan seorang perempuan. Seorang perempuan yang sekarang kita amankan. Dan pada saat itu dia mengatakan dia bekerja sendiri. Memang dia sudah sempat membobol dari ruko yang kosong ini. Dia naik ke atas, dari atas rencananya dia memumpul dari pintu paling atas untuk masuk ke bawah.